Intro Namaku Baby Aku merupakan seorang mahasiswa di salah satu kampus swasta di kotaku Kisah ini aku alami di bulan puasa tahun 2021 Ketika itu aku tengah menghadiri acara buka puasa bersama dengan teman-teman kampusku Acara diadakan di salah satu restoran fast food ternama Acara selesai pada pukul setengah sembilan malam Aku memutuskan untuk pulang menggunakan ojek online Ketika memesan ojek online aku menemukan sesuatu yang aneh Di aplikasi terlihat ada dua driver yang menerima orderan atas namaku Saat itu aku berpikir mungkin saja ada kesalahan dari aplikasinya Mau tidak mau aku harus memilih salah satu dari mereka Pilihanku jatuh kepada driver A Alasannya sederhana Aku menilai bahasa yang ia gunakan ketika menghubungiku sangatlah sopan Dengan rasa tidak enak aku meminta driver B untuk meng-cancel orderan atas namaku Untungnya dia tidak merasa keberatan Di awal perjalanan bersama driver A aku tidak menemukan hal aneh Sebaliknya perjalanan terasa menyenangkan karena dia terus mengajakku mengobrol Aku ingin memberikan sedikit gambaran mengenai jalan menuju rumahku Jarak restoran dengan rumahku tidak begitu jauh Biasanya perjalanan dengan sepeda motor hanya memakan waktu 10 menit saja Aku hafal betul setiap sudut jalan yang harus dilalui untuk sampai ke rumahku Di sepanjang jalan masih bisa ditemukan hamparan sawah milik warga sekitar Jalan yang dilalui juga masih minim lampu penerangan Tak heran banyak yang takut untuk melintasi daerah ini Tapi selama ini aku menganggapnya biasa saja karena tak pernah mengalami hal aneh sekalipun di sini Kembali lagi ke perjalananku bersama driver A Kami melintasi pemancingan yang biasanya sangat sepi Namun malam itu banyak orang yang memancing di sana entah karena apa Mungkin kena lagi puan puasa kali ya non Makanya bisa rame kayak gitu Ucap driver A kepadaku Memasuki setengah perjalanan aku sudah tidak fokus memperhatikan jalan Aku sibuk memperhatikan pesan whatsapp yang masuk di telponku Meski begitu aku masih terus menanggapi setiap kali driver A bertanya dan mengajak berbicara Sampai tiba-tiba driver A mengatakan Non Maaf ya kalau saya tidak sopan Bagi sana pendekai yang gini Iya mas gak apa-apa kok saya mas santai orangnya Tidak lama setelah itu motor yang dikendarai driver A tiba-tiba berjalan sangat pelan Saat itu aku masih belum sadar dengan keadaan sekitar Sampai driver A mengatakan sesuatu yang membuatku terkejut Non Ini bener kan jalannya Ini gelap banget loh disini Sempit juga jalannya Cuma mua satu motor aja nih kayaknya Mendengar hal itu Jantungku langsung berdegup kencang Aku melihat sekitar dan merasa asing Setau ku tak pernah ada jalan seperti ini di daerah dekat rumahku Kami juga tidak mungkin tersesat Sebab dari awal jalan yang dilalui sudah benar Karena penasaran aku buru-buru melihat maps yang ada di HP Rasaanku semakin tak menentu ketika melihat jalan yang ditunjukkan oleh maps berbeda dengan jalan yang ada di mataku Di saat yang bersamaan Driver A juga membuka maps melalui HP miliknya Ini sungguh aneh Maps di HP driver A ternyata berbeda petunjuk arahnya dengan HP milikku Saat itu aku masih berusaha untuk berpikir positif Mungkin saja memang HPku yang bermasalah Akhirnya perjalanan dilanjutkan dengan mengikuti maps yang ada di HP driver A Semakin lama berjalan Aku semakin merasa asing dengan jalan yang dilalui Semakin lama jalanan semakin gelap Kepalaku juga mendadak terasa pusing Tiba-tiba semuanya menjadi gelap kulit Aku panik setengah mati Driver A juga terlihat ketakutan Entah bagaimana caranya Tiba-tiba saja kami berada di tengah-tengah sawah Tak ada satupun rumah penduduk yang terlihat Hanya ada sebuah gugu kecil berwarna putih yang letaknya tak jauh dari tempat kami berada Motor yang dikendarai oleh driver A tiba-tiba mati Driver A terlihat sangat panik Wajahnya pucat karena ketakutan Nom Kita ini di mana nom Aku juga sama paniknya dengan driver A Rasa takut menjalar di sekujur tubuhku Aku bahkan berpikir mungkin hari ini jadi hari kematianku Di tengah ketakutan Aku berusaha untuk mencari tahu lokasi kami berada melalui maps di HP Namun lagi-lagi maps tak bisa menunjukkan dengan jelas di mana kami berada Mas Coba mas Cek HP di maps mas Mas saya buntu Di sini gak ada gambar jalannya Kami berdua kemudian sama-sama mencoba melihat maps di HP masing-masing Agak lama kami berusaha mencari jalan melalui map Aku mencoba turun dari motor untuk melihat keadaan sekitar Kemudian suasana mendadak hening Angin yang tadi berhembus tiba-tiba hilang entah kemana Aku melihat ke arah driver A Kulihat tubuhnya tiba-tiba gemeteran Non Tepetan Naik Kita harus cepat pergi dari sini Mendengar driver A yang panik ketakutan Aku ikutan panik dan segera naik kembali ke motor Tak menunggu lama driver A langsung putar arah menjauhi sawah Ketika sudah menjauh dari sawah itu Driver A bilang kepadaku bahwa ia melihat sosok kuntilanak yang badannya tinggi besar sedang melihat ke arah kami berdua Driver A juga mengatakan di sebelah kuntilanak ada sosok laki-laki yang sosoknya lebih besar dari kuntilanak itu Sekujur tubuhku langsung merinding ketika mendengar hal itu Kami berdua benar-benar tidak tahu kami berada di mana Driver A sekali lagi mencoba mengikuti map yang ada di HP-nya Namun kami kembali menemui jalan sempit yang hampir sama dengan yang tadi Bahkan kali ini lebih sempit lagi Yang lebih membuatku ketakutan Lagi-lagi jalanan itu dikelilingi oleh sawah yang sangat luas Perasaanku langsung tidak enak Bulu kuduku langsung berdiri Entah mengapa aku tahu ada sesuatu yang menakutkan sedang menunggu kami di sana Mas Kita kayaknya harus putar balik saja deh Mas cepat mas putar balik aja Driver A mungkin mengalami ketakutan yang sama denganku Ia pun setuju untuk putar balik Karena jalanan yang sempit Aku harus turun dari motor agar Driver A bisa memutar motornya Driver A kesulitan untuk memutar motornya Aku menunggu dengan cemas Hawa di sekitar mendadak terasa tidak enak Tiba-tiba Driver A teriak ketakutan Non Cepetan Naik Dia menyuruhku untuk naik padahal motor belum terputar dengan sempurna Namun karena aku juga merasa takut Tanpa pikir panjang aku langsung naik ke motor Driver A pun langsung tancap gas begitu aku naik Non Sumpah Anda kunci enak lagi Dan ini Susoknya lebih besar dari yang tadi Tubuhku langsung lemas mendengar pengakuan Driver A Aku tak tahu harus melakukan apa lagi Satu-satunya hal yang terpikirkan di kepalaku ialah memutar lantunan ayat kursi di HP milikku Driver A terus memacu motornya Namun di depan aku melihat gubuk putih yang kami lihat sebelumnya Mas jangan kesana lagi mas saya takut Non Mungkin Ini untuknya kurang tepat Tapi Saya seneng banget menjuga ketakutan Itu berarti Membeneran manusia Bener kan Bener kan non kalau itu manusia Driver A selama ini mengira aku bukan manusia Entah mengapa aku juga senang mendengar pertanyaannya Itu berarti Driver A juga manusia bukan makhluk dari dunia lain Kami akhirnya mencoba memutar untuk mencari jalan yang benar Sampai kemudian maps yang ada di HP ku mulai menunjukkan tempat yang benar Dan kami memutuskan untuk jalan mengikuti maps yang ada di HP ku Setelah jalan beberapa lama aku mulai mengenali jalan yang kami lalui Jalan ini letaknya tak jauh dari pemakaman umum yang ada di daerah dekat rumahku Mas saya sudah tahu ini dimana Alhamdulillah Kita selamat mon Sumpah Semua hidup saya Saya baru pertama kali ngalamanlah kayak gini Aku bisa melihat dengan jelas bahwa Driver A benar-benar ketakutan Aku pun juga merasakan hal yang sama Pengalaman tadi benar-benar membuat jantungku hampir copot Aku bersyukur bisa sampai rumah dengan selamat Hingga saat ini aku benar-benar tidak tahu mengapa aku bisa sampai di alam mereka Podcast ini diproduksi oleh Xtertainment Dukung kami untuk terus berkarya Dukungan dapat dilakukan melalui link Saweria di kolom deskripsi Jika kamu memiliki pengalaman serupa jangan ragu untuk berbagi cerita Terima kasih dan sampai jumpa